Intro Berada dalam lingkup taman nasional yang punya kekayaan alam berlimpah ruah tidak membuat kesejahteraan dirasakan masyarakat Talang Mamak. Sebaliknya, keberadaan mereka seolah terlupakan. Mereka seakan terpasung di kampung halamanya sendiri. Bayangkan, tidak ada puskesmas di sini. Selama puluhan tahun, warga Talang Mamak harus mengarungi Sungai Gangsal hanya demi memperoleh pengobatan. Akibatnya, banyak warga yang mengabaikan sakit yang mereka derita hingga bertahun-tahun lamanya. Hari seperti hari ini sangat jarang terjadi. Ya, hari di saat petugas kesehatan menyambangi kampung penduduk asli Provinsi Riau ini. Mak, ini semua warga ngumpul pada mau kemana ini, Mak? Minta obatnya? Minta obat? Iya. Minta obat kemana minta obatnya? Sini, Mak. Oh, itu tukang obat? Iya. Kami bagi obat, Mak. Kami alam tukang obat masih datang. Iya, tunggu dulu, Mak. Kami urapan dulu, Mak. Sampan tradisional ini yang mengantarkan Rayitno dan Manihar, dua orang mantri kesehatan, memasuki pedalaman Talang Mamak dengan membawa sekotak besar obat-obatan. Kedua petugas kesehatan ini menjalankan tugasnya memberikan layanan kesehatan bagi komunitas ada tertinggal secara gratis. Jadi gratis ya nih ya? Siapa bapak-bapak yang mau berobat nggak? Mumpung ada pengobatan gratis nih. Jarang-jarang ya, Pak? Atau sering? Jarang loh, paling satu atau dua kali setahun. Satu atau dua kali setahun? Iya. Parahnya, kesempatan seperti ini hanya datang satu tahun sekali. Pengobatan yang diberikan pun sangat sederhana. Hamparan terpal dan tikar ini menjadi lokasi pengobatan dan pemeriksaan kesehatan. Warga pun datang berduyun demi mendapatkan obat untuk meringankan keluhan sakit mereka. Nah, membesar seperti inilah layanan kesehatan di komunitas ada tertinggal sepatnya di suku Talang Mamak. Semuanya dilaksanakan dalam serba keterbatasan. Stetoskop ini menjadi satu-satunya alat bantu yang digunakan para mantri untuk mendeteksi beragam penyakit yang diderita warga. Kira-kira berarti sakitnya apa Pak kalau indikasinya Pak? Ini ispa, menderita di saluran pernafasan. Ini pedaumnya banyak diderita masyarakat di sini. Kebanyakan warga menderita infeksi saluran pernafasan atau ispa, terutama anak-anak. Buruknya sanitasi membuat penyakit ini diidap sebagian besar masyarakat. Ini sakitnya apa yang dirasa Pak? Boda, gatal, cinta lah. Sudah berapa lama Pak? Setahun lebih. Setahun lebih. Kenapa nggak dibawa ke puskesmas aja Pak? Uang itu nggak ada. Ternyuh hati saya melihat senyuman ini tersungging. Senyum suka cita sekaligus getir karena selama ini dikhianati pembangunan negeri. Sembilan tahun lalu suara mereka sempat menjadi perhatian saat liputan ini dianugerahi penghargaan jurnalistik Adi Negoro. Lalu apakah saat ini kehidupan mereka telah berubah atau tetap tenggelam dan malah terlupakan? Untuk menuju ke pedalaman talang mama itu membutuhkan akses perjalanan yang sangat lama dan juga berbahaya. Tapi mereka masih secara teratur mengumpulkan uang pajak dan menempuh perjalanan yang begitu berbahaya dan juga begitu lama untuk menuju ke kota dan menyalurkan atau membayarkan pajak mereka. Kehidupan mereka bukanlah tertinggal tapi ditinggalkan. Dan tayangan ini selain meraih penghargaan nasional yaitu Anugrah Adi Negoro di tahun 2012 juga meraih dua penghargaan lain yaitu di tingkat regional penghargaan dari KPD Riau. Dan juga meraih penghargaan internasional yaitu CNN Awards dengan dua penghargaan yaitu di kategori dokumentri dan juga overall dokumentri. Di tengah pesatnya pembangunan negeri ini tersisa segelintir warga yang bagaikan ketinggalan kereta kemajuan zaman. Jeritan hati mereka bagaikan suara lirih yang kerap kali tertindih banyak kepentingan. Semoga kelak tidak akan ada lagi ketertinggalan. Semoga kelak sejahtera menjadi kata yang akrab di telinga warga negara Indonesia dimanapun berada. Bisa aja ambruk dan bayangin ini adalah resiko yang setiap hari harus dihadapi para penambang di sini. Kami tim Indonesia aku mengucapkan selamat ulang tahun Trans 7 dan selamat ulang tahun Trans Media. Semoga selalu menginspirasi untuk negeri. Yeay! Terima kasih telah menonton!